Selalu istiqomah di atas Islam, selalu beramal-amalan soleh, itu saja dalam kehidupan dunia ini, di atas imam, istiqomah dalam Islam, dan selalu melakukan amalan-amalan soleh, apakah melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Kalau ada orang seperti ini, kemudian dia meninggal, dalam keadaan seperti itu, maka dia meninggal di atas kebaikan. Dalinya adalah, belah sebutkan ayat, Allah SWT berfirman, Sembala rohmu, sampai datang kepadamu, al-yakin. Sembala rohmu, sampai datang kepadamu, al-yakin. Apa itu al-yakin? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Tamir Rahmanullah, di majmuk Al-Fatawa, Al-yakin, huna, al-maut. Wa ma ba'dal mawti, bitifaki ulama'il muslimin. Perhatikan ini, sengaja kami bawakan yang ini, Karena, ada kesalahan pahaman. Kesalahan pahaman, dari sebagian orang, khususnya dari orang-orang yang punya tingkatan yang mereka sebutkan. Tingkatan ma'rifah, apa lagi? Hakikat, apa lagi Pak Haji? Rahasia. Rahasia. Iya, Masya Allah. Saya kira kita mau kasih tau, sayang. Alhamdulillah. Jadi ayat ini yang dipakai, Kata Syekhul Islam Ibn Tamir Rahmanullah Ta'ala, Kata beliau, Yakin di sini, Yaitu sembalah rohmu, sampai datang yang yakin, Apa maksudnya yakin? Kata beliau, Yakin di sini, maksudnya kematian, Dan apa yang datang setelah? Kematian, sepakat kaum muslimin. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan, Bahwa makna al-yakin adalah al-maut. Berarti terjemahannya, Sembalah rohmu, Sampai datang kematian. Siapa yang menyembah rohmu, Sampai datang kematian, Berarti, Dia telah taat perintah Allah di ayat ini. Ya, Sampai meninggal, Masih beribadah kepada Allah SWT. Ini juga, Yang disediakan, Ibn al-Qayyim rahmallah. Dalam kitab beliau, Madarijis salikin, Kata beliau, Al-yakin, Hual mawut bil ijma' Al-yakin di ayat ini, Adalah kematian, Berdasarkan, Kesepakatan. Kemudian kata, Ibn al-Tamir rahmahallahu ta'ala, Dalam kitab beliau, Al-Istikomah, Wa qada'i taqada ba'dal golitin, Min ha'ulai anna al-ma'ana, O budurabba kata tahsululakal ma'aribah, Thumma turkul ibadah, Hadha jahlun, Wadolalun, Bi'ijma'il ummah. Kata, Syekhul Issalam, Ibn al-Tamir rahmahallahu ta'ala, Ada sebagai, Sebagai orang berpemahaman salah, Tentang ayat ini, Tentang ayat ini, Yaitu apa? Kata mereka, Sembalah rahmah, Sampai, Kamu berada di tingkat ma'aribah. Sembalah rahmah, Sampai kamu berada di tingkat apa? Ma'aribah. Iya. Jadi kalau masih awam, Masih sembah. Kalau sudah ma'aribah, Maka tinggalkan ibadah. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran. Sembalah rahmah, Sampai kamu ya, Yakin. Jadi terjemahannya indah. Sembalah rahmah, Sampai kamu, Yakin. Kalau sudah yakin, Tinggalkan ibadah. Kata Ibn al-Tamir, Hada jahlun, Ini kebodohan, Wadolalun, Kesesatan, Bi'ijma'il ummah. Sepakat, Umat manusia. Kenapa bisa sepakat? Nabi sampai meninggal beribadah. Nah dia, Gimana kalau dibandingkan dengan Nabi? Ini para-para wali. Iya, siapa saja? Mau kiai, Anteguruta, Apa saja Pak Haji? Iya. Apa saja yang dibilang, Kalau ada orang bilang, Saya sudah tidak beribadah lagi. Iya. Tidak wajib lagi bagiku sholat. Itu untuk orang awam. Kalau kami sudah ma'aribah, Tidak wajib lagi sholat. Berarti ini dia mengaku, Dia lebih daripada Nabi. Karena Nabi beribadah sampai, Meninggal. Makanya syukur Islam bilang, Ini kebodohan. Tidak paham makna, Ayat sekaligus, Ini kesesatan, Sepakat, Umat, Akan hal tersebut. Jadi yang diinginkan, Perhatikan, Sepakat kaum muslimin, Bahwa, Ma'ana al-yakin adalah apa? Al-Maut. Terjemahan yang benarnya, Sembala rohmu, Sampai datang, Yang namanya, Kematian. Sampai datang, Yang namanya, Kematian. Kapan kita menyembah Allah, Sampai sini, Kita meninggal, Di atas ketahatan, Berarti, Kita menutup, Kehidupan dunia ini, Dengan, Husnul khotimah. Ini alamat, Umum. Ini alamat, Umum. Ada pun alamat khusus, Maka sangat banyak. Kita sebutkan sedikit, Pertama, Kalau ada seorang meninggal, Setelah, Dia, Mengucapkan, La ilaha illallah. Pas dia mengucapkan, La ilaha illallah, Kemudian dia meninggal. Maka ini, Ciri, Husnul khotimah. Sebagaimana dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya, Yang diribatkan oleh, Imam Abu Daud, Juga Imam Ahmad, Rahman Allah, Disahikan oleh Syih Al-Bani Rahman Allah, Dari Muad Ibn Jabal, Radiyallahu ta'ala anhu, Kata Nabi, Man kana, Akhiru kalamihi, La ilaha illallah, Dakhul al-jannah. Siapa yang, Akhir ucapannya, Yang paling terakhir, Siapa yang, Akhir ucapannya adalah, La ilaha illallah, Maka, Pasti, Masuk, Surga. Berarti dia menutup kehidupan ini dengan, Kebaikan. Karena pasti masuk surga. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Akan kita baca nanti, Di hadith berikutnya, Di pertemuan berikutnya, Nabi katakan apa? Lakinu mautakum, Bila ilaha illallah, Talkinkan, Orang yang meninggal, Orang yang akan meninggal, Bukan setelah meninggal, Talkinkan, Orang yang akan meninggal, Dari kalian, Dengan, La ilaha illallah, Karena kalau kita ajarkan, Dia, La ilaha illallah, Kemudian, Dia mampu mengucapkannya, Setelah itu meninggal, Ini, Husnul, Khotima, Adapun setelah meninggal, Tidak ada, Manfaatnya lagi, Tidak ada, Manfaatnya lagi, Karena Nabi bilang apa? Siapa yang, Akhir ucapannya, Akhir ucapannya adalah apa? La ilaha illallah, Pasti masuk, Surga, Ini, Tanda pertama, Diantara, Tanda, Husnul Khotimah, Siapa yang meninggal di atas, Dia, Akan, Mendapatkan, Kebahagiaan, Kemudian juga, Diantara tanda, Seorang yang meninggal di atas, Kebaikan, Adalah, Kalau, Seorang, Tersebut, Iya, Kalau seorang tersebut, Meninggal, Di atas, Iya, La ilaha illallah, Tapi dia, Mengetuhi maknanya, Dia, Paham, Arti daripada apa? La ilaha illallah, Kalau tadi, Akhir ucapannya adalah, La ilaha illallah, Dan dia pula, Disebutkan, Siapa meninggal dalam keadaan, Dia, Mengilmui, Faham, Ma'ana la ilaha illallah, Dia, Husnul Khotimah, Ini, Ada haditnya dari Nabi SAW, Man mata, Wahuwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, Dakhul al-jannah, Dalam rakyat muslim, Siapa yang meninggal, Dalam keadaan, Dia punya ilmu, Tentang la ilaha illallah, Bahwasannya, La ilaha illallah, Artinya, Tidak ada yang berhak, Disembah kecuali, Allah selainnya tidak, Maka, Juga, Pasti masuk surga, Ini dua, Dan banyak lagi, Yang disebutkan oleh, Para ulama, Tanda, Dari, Seorang yang meninggal di atas, Kebaikan, Di antaranya, Di hadis ini, Kalau dia bah, Meninggal, Berkeringat, Jidatnya, Berkeringat, Dahinya, Ini, Wallahu'alam, Kita cukupkan,